Intro Diketahui sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat main P plus 7X ditambah 6P plus 3 sama dengan 0. Persamaan ini memiliki akar X1 dan X2, di mana X1, P, kemudian X2 itu merupakan 3 suku pertama dari sebuah barisan aritematika. Diketahui juga nilai X1 itu lebih dari nilai X2. Di sini kita proses, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan nilai P dengan cara yaitu penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat X1 ditambah X2 memiliki rumus min B per A. Maka di sini B-nya itu adalah min P plus 7. Ini adalah nilai B-nya, sedangkan untuk nilai A-nya sendiri adalah 1. Ini kita tahu hasil penjumlahannya itu adalah P plus 7. Kemudian karena X1, P, dan X2 ini merupakan sebuah barisan aritematika, maka kita bisa menyebutkan bahwa X1 ini merupakan U1 atau suku pertama, kemudian P ini suku kedua, lalu X2 itu adalah suku ketiga. Karena merupakan barisan aritematika, maka berlaku hukum U2 min U1 perbandingan selisih ya. Di sini sama dengan U3 min U2. Kita satukan masing-masing U2-nya, sehingga dihasilkan U2 ditambah U2 sama dengan U3 ditambah U1. Ini 2 U2 sama dengan U3 ditambah U1. U3 ditambah U1, itu adalah X1 ditambah X2. Di sini U2-nya adalah P, maka 2P, kita ganti langsung. Kemudian X1 ditambah X2-nya adalah P plus 7. Di sini 2P sama dengan P plus 7, maka nilai dari P adalah 7. Bila sudah kita menemukan nilai P-nya, kemudian kita temukan masing-masing X1 dan X2 melalui substitusi P pada persamaan awal. Di sini persamaan kuadrat awal adalah X kuadrat min P plus 7X ditambah 6P plus 3. Kita masukkan nilai P-nya, jadi di sini 7 ditambah 7X, ditambah 6 kali 7 ditambah 13, ditambah 3 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan persamaan kuadrat yang baru yaitu X kuadrat min 14X ditambah 45 sama dengan 0. Apabila kita faktorkan, di sini kita dapatkan adalah X min 9 dan X min 5 itu sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 9 dan X sama dengan 5. Karena tadi diketahui nilai X1 itu lebih besar daripada X2. Oke, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa X1-nya adalah 9, kemudian X2-nya adalah 5. Langkah terakhir untuk penyelesaian soal ini adalah menentukan nilai dari S10. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu rumus dari SN untuk barisan umum itu adalah n per 2, 2A plus n-1 kali B. Kita menentukan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah A, itu adalah U1, suku pertama. Pada barisan adalah X1 yang bernilai 9, kemudian nilai n-nya adalah 10 karena yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Lalu nilai bedanya dapat kita cari melalui selisih suku terdekatnya, yaitu U2 dikurangi U1 atau P dikurangi X1. P-nya adalah 7 dikurangi 9, hasilnya adalah min 2. Masing-masing komponen yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam rumus S10 sama dengan 10 per 2, di 2 dikali 9, ditambah 10 min 1 dikali min 2, itu kita dapatkan adalah 5, dikali 18, ditambah 9, dikali min 2. Oke, selanjutnya di sini 18 dikurangi 18, kita dapatkan 5 dikali 0 sama dengan 0. Jumlahkan jumlah 10 suku pertama dari barisan yang dibentuk pada soal.